Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pembuatan video bermuatan Asusila ini sudah mencapai 120 film. Dan saat ini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Polda Metro Jaya berhasil membongkar rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesafri Siman Juntak mengatakan, kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh polisi. Kemudian ditemukan website yang berisi adegan video dewasa. Adesafri mengatakan total jumlah video Asusila yang sudah diproduksi sekitar 120 film sejak 2022 lalu. Dari hasil pendalaman polisi, rumah produksi ini telah berhasil merap keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Terdapat sebanyak 10.000 pengguna yang telah bergabung dan menjadi anggota dari situs yang dikelola para tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi untuk para member mulai dari 50.000 rupiah hingga 500.000 rupiah per tahun. Pemeran wanita dalam video ini berasal dari model, selegram hingga artis. Terdapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkom Info pada sekitar akhir di bulan April 2023. 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjutnya. Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka berperan sebagai sutradara, editor, kameramen, sound engineering, dan pemeran wanita. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, komputer, TV, hingga harddisk. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal tentang pornografi. Tim Liputan, The Universe.